Yang model begini mau dijadikan presiden Ntar, ini beli sekarang seinggatan Dari ikatan, bapak-bapak lucu dan imut sekali Dan imut sekali Dan imut sekali Ini harap bapak-bapak terun-durun Siapa presidennya? Presiden Jokowi Siapa presidennya? Presiden Jokowi Saya masih beranggap sampai hari ini Presiden Jokowi Adalah presidennya Partai Nasdem Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys, pada video kali ini saya akan mereaksi Beberapa cuplikan video Anies Baswedan Yang menurut saya kesemuanya lucu-lucu guys Salah satu videonya yang menurut saya lucu Yaitu tentang tutorial cara membedakan air keras dengan air minum atau dengan air mineral Dan bagi kalian yang mungkin selama ini belum bisa membedakan antara air minum atau air mineral dengan air keras guys Saya rasa kalian harus tonton video ini Yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini guys Ini adalah air minum kita nih Mas Meta disini Air minum kita Dan kalau air minum ini kemudian ada yang pegang microphone di depan sana Bilang hati-hati ini air keras Maka saya akan bilang ini air minum, air bersih Tapi lalu kata dia dengan kata saya terhadap air ini Jadi cara paling efektif untuk membuktikan bahwa ini adalah bukan air keras Adalah dengan mengambilnya dan meminumnya Ini bukan air keras Ini ada jahat banget Aku baca ini Akhirnya kita memahami kenapa Anies Baswadan dipecat sebagai menteri Presiden tidak jelaskan kita paham sendiri betapa memuakkan orang itu Dari siapa itu? Ini dari Ad Suburbur Suburbur, ini kayak kamu kan? Beri kian Beri kian Sabar, 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 sabar Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat Yang kasihan ini ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek itu paling kena banjir Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda Zero run off, gak dikeluarin Ibarat partai lebih kerap menang dan selalu menang pasti digerogoti banyak orang Jadi harus waspada Sekarang sudah terbukti Ini para seniman ini Pemimpin daerah ini Hujan harusnya terserap di tanah Melebar kemana-mana Itu Percaya gak? Banjir di mana-mana Ayo Sekarang ada beras yang cair Beras yang cair Ya Apa? Beras kencur Itu cair Berhenti Eh ses Sedari tadi berhenti yang jalan tuh kamu Berhenti ngomongnya Apa usahamu? Marwoto Ada Tuh Oh absen Saya dengar kamu ngomongin saya Jelas dan pasti Kamu datang ke negaraku Kamu membuat gaduh Maksudnya? Kamu termasuk orang yang mau meruntuhkan negara saya Dulu sebelum kamu datang ke sini Banjir tidak segini besarnya Tapi setelah kamu datang Banjir meluas kemana-mana Natuna juga hancur Karena kamu hampir-hampir Pasukan saya tidak waspada Apa yang terjadi? Entah saya gak tahu Kamu pengacau Tutup mulutnya Dia yang ngomong Maksudnya Dia yang ngomong ini Biasa minta Tolong ke dia tutup mulutnya Ya kenapa bisa ngomong ke dia Jangan sembarangan ya Kenyataan Dana banjir saya kurangi memang Kamu tahu untuk apa? Enggak Beli lem Jangan dikira Bukan saya yang menyebabkan banjir Ini harus saya jelaskan Beda antara naturalisasi dan normalisasi Ini masyarakat harus tahu Bedanya Beda naturalisasi normalisasi Beda walaupun ada persamaannya Apa? Sasi Pikir Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 Memenangkan Anies Baswedan Koca Anies Baswedan Aduh Abah Buntun Mohon maaf nih ye Terserah Antum Mau dukung Saha Untuk jadi presiden di 2024 Tapi masalahnya Ada beberapa statement Abah Yang keliru Kenapa? Mama Hadi Iya Ini maksudnya Imam Mahdi Saha Aduh Abah Pak Anies Baswedan Ya mana bisa disamain Pak Anies Baswedan Sama Imam Mahdi Terus kalau orang yang Gak mau mendukung Pak Anies Dikata Dajjal gitu Aduh kalau kayak gitu Aku salah satu orang Yang gak mendukung Pak Anies Gak peduli Gue dikata Dajjal Gue gak gila-gila identitas ya Kalau lo padi nanya Lo nanti 2024 dukung siapa bang? Gue masih belum tahu Gue harus lihat calonnya dulu Gue gak mihak kemanapun Kalau benar gue dukung Kalau salah ya gue salahin Contoh Pak Ganjar Ketika dia menolak Israel Gue dukung Tapi ketika dia menyamakan Salamualaikum dengan Salom Ya gue salahin Juga Pak Prabowo Ketika dia mengajukan Proposal perdamaian Antara Rusia dan juga Ukraina Gue dukung Tapi ketika dia berencana Memindahkan makam pangeran Di Ponegoro Ya gue gak dukung Buat apa Nah lo kalau mau jadi presiden Harus buat aksi Dan juga terima konsekuensinya Kalau yang diam-diam baik Main-main aman Udah deh skip dulu Kembali lagi Apa yang dikatakan Abah tadi Keliru Gak ada hubungannya Anies Baswedan dengan Imam Mahdi Ya semoga aja ya Di Indonesia ini Para ulama Ataupun petinggi agama Lebih cerdas memilih kata-kata Hanya karena kita seiman Bukan berarti Semua muslim harus setuju Sama Abah Pemegang otoritas Di republik ini Itu persoalan misi Bukan persoalan cita-cita Jika anda bercita-cita Dari presiden Maka anda akan keluarkan Uang habis-habisan Untuk bisa meraih Perhatian publik Dan kemudian bisa mendapatkan Pusisi presiden Masuk akal Itu jika anda Bercita-cita jadi presiden Tapi jika anda punya misi Maka Anda akan tulis gagasan Anda akan tulis gagasan Anda akan buat Langkah-langkah Untuk apa? Untuk republik ini Tidak memegang otoritas pun Kita kerja Untuk republik ini Karena itu kita menyaksikan Ini misi ini Adalah misi Untuk membuat Indonesia lebih baik Dan akan jauh lebih efektif Jika otoritas itu Ada Di tangan yang menurut saya Kita punya misi yang baik Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia Bukan sekedar visi Bukan sekedar misi Karena visi dan misi Bisa dikarang Visi dan misi Bisa dibuatkan orang Tapi yang kita tawarkan adalah Rekam jejak karya Yang senyatanya sudah dilakukan Kalau rekam jejak Boleh diuji Rekam jejak Bisa dibahas Kalau visi Yang menyusun Tak perlu menyiapkan bukti Yang menentang Bula Saya datang ke banyak tempat Tanpa kamera Tanpa media Tanpa ditemani siapa-siapa Seringkali saya hanya datang sendirian Dadok masuk satu tempat Masuk ke sebuah warung Tau-tau yang punya warung Ngeliatin aja Ini seperti kenal Tapi siapa gitu Saya temui mereka Bukan untuk selfie Dan diposting di pagi hari Ini parah nih Senang, senang Ini parah nih Ini parah nih Senang, senang Ini parah nih Senang, senang Senang, senang Ini parah nih Senang, senang Senang, senang Ini parah nih Angen parah nih Ya guys itulah beberapa kompilasi video lucu Anies Baswedan guys Bagaimana kalau menurut kalian guys tentang salah satu sosok baca pres 2024 ini Tulis pendapat kalian di kolom komentar Sekian video kali ini dan terima kasih